Aduh baunya harum banget ya baunya harum banget awas hati-hati babi hutan dateng kalau malam udah babi hutannya dateng hati-hati bau begitu penciumannya luar biasa mantap deh gimana rasanya panas-panas pisang jadi nanas-panas saya mau nyobain ini namanya pisang ceknya rasa dan hilmi ada rasa coklat rasa manis rasa pisang jadi nilai dari 1-10 berapa 8-8 berarti karena kurang banyak eh sebelum nonton vlog ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe lagi masak apa Kang Hai ada Malkis bikin mie Udah udah mendidih tuh mana-mana-mana mana-mana senyumnya yang di dalam makan apa sedang dimana sedang dimana tipe Pandayan Garut ya ilmi mana ilmi mana mukanya ilmi ya kedeginannya ya itu awannya udah mulai turun Hai berhilang lagi apa banyak ini sini nih atas berarti nggak hujan wuiz nikmat banget ini bikin mie makan di luar biasa mau dingin Mas pakai kumpluk begitu Mas Hai ternyata bisa masak juga ya anak kos-anak kos nih bikin teh ada yang bikin susu jahe ada yang bikin madu wuiz nikmat banget banget Hai tapi udah kembali Hai Hai tapi yang siapa enggak apa-apa wuiz Hai ngap susu jahe susu jahe ini wah itu punya dedek panasnya enak deh hangat eh terima kasih Mas makasih Mas memang lu kondisinya hujan nih krimis susu jahe kondisi hujan itu untuk persiapan api unggunnya kayunya kering tapi kena hujan dan nanti malam masih bisa dibakar itu di parkiran semua mobilnya juga sudah mulai sepi ini pukul 3 sore hari itu yang sudah pasang tenda belum datang kemungkinan nanti malam ini nyorot dari dalam tenda ini makanya ada bintik-bintik kelambu nyamuknya hidup di alam ya pada masak pisang ini masak pisang pakai mentega jadi pintar masak nih boja-boja pintar masak 8 biji 4 orang dua-dua dong dia dimakan satu aduh baunya harum banget ya baunya harum banget awas hati-hati babi hutan dateng kaget kalau malam udah babi hutannya dateng hati-hati bau begitu penciumannya luar biasa waduh luar biasa ini mau dikasih apa ini kok kasih seres luar biasa emang waduh sempit-sempit di tenda begini mah udah makan kondisi dingin enak banget ini waduh ditutup lagi gak usah ditutup wih ini apa namanya ini pisang ceres udah kebanyakan nyangkut di gigi seder wih ada ceres baru ini ceder-ceder keju gorengnya pakai mentega gak ada susunya cuma sayangnya lupa tinggalan tinggalan wah ini master chefnya bikin tolong dibuka dikit biar terang dikit babi hutannya belum muncul nanti malam paling harum cobain 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 blog yang kecil ini juga udah bersih mantap nih gimana rasanya manis 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 asin gurih lah panas panas pisang jadi nanas nanas nangas ini namanya pisangCam pas misalnya ada rasa coklat rasa manis rasa pisang luar biasa ini tadi pisang apa mantap namanya coba mamanya mama nyobain mama nyobain mau disuapin nih makannya pakai pisau gak ada susunya karena pisangnya manis kalau ada susunya tambah manis jadi nilai dari 1 sampai 10 berapa 8 berarti 20 nya kalau ada pakai susu masih ilmi berapa nilainya 7,5 apa berapa nilainya masih 7 karena kurang banyak stoknya banyak tapi belum dibikin kejendelaan dibuka sih udah biar buka biar terang terang nah gitu udah segini aja ya kan itu kurang kan udah gak hujan mas Arsad masak apa itu masak maget papak mau masak apa ini saya mau masak nasi ini saya mau masak nasi panjang banget ya oh papa jangan gede puterannya belum normal kena angin kena angin ya kena angin kena angin anginnya dari arah selatan kita masak-masak orang laki-laki pada masak hahaha dingin kasih ini buat nahan anginnya anginnya dari sana aduh ambruk ya aduh mau ambruk wah ambruk ini tutupnya nih kita tidak boleh buang sampah sembarangannya nanti kita kumpulin tempat sampahnya kita bawa lagi ke tempat sampah batang bersih tulang harus bersih kena air itu mas biasanya iya gak apa-apa jangan takut minyak semua mas oh biru apinya biru anginnya kesini saya kena ini ya ini kursinya enak banget ini lebih enak lagi tapi bawahnya repot kalau yang ada senderannya bawahnya repot ya kecuali kalau tepat tentunya ke gini gak apa-apa semuanya gede wih pinternya mas belum bohong udah mulai udah mulai ada langit-langitnya nih nih lihatin ada langit-langitnya udah mulai itu jangan buka-buka terus ya nah ini sendoknya nih sendoknya nanti buat ngaduk kalau udah mendidik tentunya kemana tentunya kayaknya ada di ketukar ketinggal mana di mobil kali ya itu kelupas gini ya ya jangan dihiniin terus bolak-balik mulut terus biar kering dulu lengket berat itu nah yang terkelupas di bagian bawah lagi mau masak di gunung masak nugget masak nugget nih kokinya orang lagi-lagi semua nih jangan di balik lagi baunya hmm mengundang ayo dicobain coba-cobain panas terus sendok ya yang pertama kali gosong nih beli satu dong bikinin emas nih masih panas bismillahirrahmanirrahim panas penyah kriuk-kriuk nugget hmm hmm enak ini udah mendidiknya hmm nanti kalau terlalu banyak airnya jadi bubur nih iya masak nasi ya emang asiknya begini paki juga iya begitu paki kalau udah ngeliat matahari terbit pulang langsung masak jam 10 cabut tendang tutup dulu ya wah ini makan sore ini makan sore airnya masih ada gak? masih ini hari kedua pagi-pagi nih sedang masak-masak kondisinya di luar hujan jadi kita masak dulu nih masak nugget shape-nya mas rasat hai halo hmm ini sedang masak nasi masak nasi masak nasi sudah mendidih tinggal nunggu matengnya ini nuggetnya sudah sebagian siap dan nanti menunggu lauk yang lain nasinya sudah ngebul-ngebul oke guys ini pemandangan hari kedua di pagi hari kondisinya hujan dari semalam hujan terus ini tetangga nih ada empat tenda ada empat regu ini hujannya dari sore habis marif sampai pagi belum selesai hmm kondisinya basah dan aktivitas di dalam pagi ini ini sedang memasak ini sedang menikmati nugget chicken nugget ini yang kedinginan dari sore huuuh ini tukang masak yang handal mas rasat masih goreng nugget dan masih menunggu nasi mateng tapi nasinya sudah mau mateng huuuh luar biasa dingin sekali ini kita sengaja buka karena masak di dalam tenda ya biar udara dari asap kompor bisa keluar ya ini kita ngintip dulu ke tetangga sebentar deh itu tetangga juga ada masaknya sudah masak juga tapi lebih duluan masaknya gunung kapandayan dengan kawahnya diselimuti oleh awan dan kondisinya itu kondisi parkiran agak lengan ini hari sabtu pagi berikutnya masak mie ini bumbunya sudah siap mie goreng bentar lagi sudah masak masak ini campur campuran ada mie ada nugget ada abon makannya di lantai begini bareng-bareng inilah makan di tenda ya ini perjalanan pulang dari gunung papandayan camping selama 2 hari perjalanan selama 6 jam 2 supir ini sudah gantian supirnya ini yang super tembak sebentar lagi sampai rumah hati-hati di sana selamat menikmati